Pemirsa PT Jasa Marga mencatat sejak 7 hari hingga 4 hari jelang lebaran sudah ada sekitar 306.682 kendaraan meninggalkan Jakarta. Ini 59 persen lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Selain penyekatan kendaraan di sejumlah cekpoin, pengawasan juga dilakukan dalam bentuk pemberian sanksi. Pada periode 7 hari sampai 4 hari jelang lebaran 2020 atau 1 hingga 20 Mei 2020, setidaknya sudah ada 306.682 kendaraan meninggalkan Jakarta Fiatol. Dan berikut data jumlah kendaraan yang keluar Jakarta melalui titik selatan, barat, dan timur. Terima kasih telah menonton! Selain itu dalam usaha menekan jumlah orang yang nekat mudik, pemerintah juga memperlakukan pemberian sanksi larangan mudik tahun 2020. Sanksi efektif diberlakukan antara 8 Mei hingga 31 Mei 2020. Sanksi berat disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Dalam hal ini, mereka yang melanggar larangan mudik dapat didenda hingga 100 juta rupiah dan dipenjara hingga satu tahun. Ada pun sanksi untuk sarana transportasi laut diatur dalam pasal 18 dari Permen Huk. Sanksi ringan yang diberikan yakni dalam bentuk peringatan tertulis, sedangkan sanksi berat dikenakan secara administratif mulai dari tidak mendapatkan pelayanan di pelabuhan, hingga pencabutan surat izin usaha perusahaan angkutan laut atau SIUPAL. Terima kasih telah menonton!